Berbicara tentang ilmu tafsir, ada beberapa ulama yang menghindari kata tafsir karena makna tafsir itu memaknai atau menduga apa yang dikehendaki Allah, tentu itu sulit satu bahwa faktanya kita sudah tidak bisa komunikasi dengan Allah karena tidak ada wahyu lagi sehingga dari kehadi-hadian ini pernah suatu saat Abu Bakar ditanya ma makna abban fikau lihi ta'ala wafakihatau wa'abba beliau menjawab, saya tidak lagi pantas hidup di atas bumi, di bawah naungan nangit jika saya mengatakan naku lufil Qur'an, jika saya harus berpendapat tentang Qur'an, apa yang tidak saya ketahui itu kehatian-hatian yang dilakukan Sayyidi Nabi Bakrin Asyidik tapi teori ini berbanding paradok, berbanding ekstrim ketika bahwa Qur'an itu diturunkan itu sebagai hudan, sebagai petunjuk kedua sebagai bayanan, sebagai penjelas dan ini yang saya yakini kalau sebagai penjelas, Qur'an itu harus jelas sekali dan bisa menjelaskan dan Qur'an mensifati dirinya wal kita bilmubin, demi kitab yang memberi penjelasan sehingga dari sudut ini, orang kafir pun mungkin memahami Qur'annya dan menurut saya orang kafir pun bisa paham Qur'an kalau Ahok itu melintir Qur'an, tidak memahami Qur'an senak harganya itu melintir Qur'an, tapi tidak memahami Qur'an tapi bahwa Qur'an itu bisa difahami orang kafir itu iya logikanya gampang begini kata Imam Syafi'i dalam kitab Ar-Risalah ketika Qur'an turun itu pendengarnya itu tidak ada yang muslim belum ada santri kewagian, tidak ada santri lirboyo, tidak ada santri sarang pendengarnya itu non muslim tidak ini sampai nangen-nangen ketika Qur'an turun itu pendengarnya muslim atau non muslim? non muslim andai kan Qur'an itu turun, tidak difahami orang kafir maka lalu obyeknya siapa? sasarannya siapa? nah sebab itu akan aneh kalau kita yang mondok, misalnya ngaji Edkon, ngaji Alfiyah ngaji Ulumul Qur'an, apa saja kemudian Anda tidak faham Qur'an padahal orang kafir saja bisa faham nah ini tantangan bagi kita sehingga kafir, saya bisa faham Qur'an maka kita santri tidak tidak faham Qur'an makanya begini di antara awal-awal periode makiyah ada surat disebut Uliya Ayuhal Kafirun katakan Muhammad Ya Ayuhal Kafirun karena mukhotobnya atau lawan dialeknya Nabi adalah orang-orang apa? kafir mereka paham ketika dijelaskan Qur'an paham dan sebagian mereka menjadi mu'min karena paham itu termasuk isi makalah yang saya utarakan disini mereka tanya Ya Muhammad karena orang kafir jahiliya itu punya tren yang namanya Tuhan itu fisik mereka punya lata, punya uzza, punya hubbal sehingga kalau Tuhan-Tuhan kita ini dari batu Muhammad katanya Anda punya Tuhan yang berbeda lalu Tuhan Anda ini dari emas atau dari perak turunlah ayat ul huwa wahu ahad allahu somad lagi-lagi mukhotobnya adalah orang kafir makanya ini juga akhirnya jadi ilmu madhab ilmu tentang firkoh-firkoh dalam Islam bahwa kesalahan terbesar orang khawarid sebagaimana yang dikutip Imam Bukhari nanti saya mencari di juz 4 atau di juz 3 pokoknya di bab babu kitalil khawarid karena Imam Bukhari punya adat diulang-ulang kata Ibnu Umar yang dikutip Imam Bukhari orang-orang khawarid atau kalau sekarang orang-orang radikalisme itu meneliti Quran kemudian ketika ada kriteria manusia-manusia tertentu itu dianggap itu kenanya orang Islam korbannya orang Islam padahal awal mulai ayat ini turun untuk orang kafir atau kritikan pada orang kafir ini cilaka betul karena logikanya seperti yang dikatakan Imam Shafi'i ketika Quran turun ini gak ada orang Islam yang ada orang kafir sehingga mukhotobnya adalah orang kafir tapi ayat-ayat ini nanti dipakai khawarid untuk meng-counter orang Islam sehingga mereka mudah meng-kafirkan kita karena pakai ayat yang dari awal Allah meng-kafirkan orang kafir sekarang ayat itu dipakai meng-kafirkan orang Noah ini sangking gebleknya orang apa? khawarid makanya kata kita Fatul Bari yang menyara Ibu Khawarid itu yang mendorong orang khawarid seperti itu adalah memang mereka benar-benar bodoh benar-benar goblok misalnya kita misalnya kita misalnya kita kiai atau kita ma'arif atau kita santri atau kita orang soleh kemudian kita gak bisa melakukan apa yang kita katakan terus kita oke lah kita kena kritik misalnya terus kita katanya bisa ngomong tapi gak bisa melakukan terus dikritik dengan ayat itu itu mestinya gak tepat karena itu asbabin usulnya adalah orang-orang Yahudi karena tahu bahwa sifat Rasulullah itu ada di Taurat mereka menyuruh keluarganya itu masuk Islam tapi mereka sendiri gak mau Islam kemudian turunlah ayat sekarang perbandingannya begini misalnya ada orang Islam taruh saja Zahid Zahid itu maling ya maling konsisten dia malingnya sampai tua terus menurut Anda Zahid yang muslim ini muslim Zahid itu muslim tapi maling jangan bilang maling tapi muslim kemudian Zahid bilang ke anaknya Cung kue jadi maling jadi santri sing soleh sing maling bapak tau gak ini menurut analisis usul feke ngomongnya Zahid itu benar apa salah benar kan nasihatnya ya benar ngomongnya juga benar kamu gak bisa ngkritik Zahid kamu bisa ngomong tapi gak bisa melakukan gak bisa fa'innal amro bil ma'ruf wajib wal qawla bil ma'ruf ya wajib wal qawla bil haqi ya wajib jadi itu hal yang berbeda misalnya fa'innal amro bil ma'rufi wajibun memerintahkan barang baik itu baik eh wa'innal qawla bil haqi ya wajib mengatakan yang hak itu ya wajib berarti Zahid tetap kena khitab kamu harus nasihati anak secara benar kamu juga harus ngomong hukum secara benar lalu ketika Zahid ngomong hukum secara benar co'ngojo maling maling ku doso co'ngojo nrosno profesi ini bapak maling maling itu gak benar dia berarti sudah melakukan dua kebenaran yaitu ngomongnya benar nasihatnya benar dia salah perilakunya tetap maling tapi jangan karena dia maling lalu seomongannya gak salah juga berarti salahnya malah tiga makanya ini ini pentingnya ngaji sama ulama sama ahli usul feke jadi gak bisa dicampur adukkan Zahid gagal dalam perilaku tapi jangan gagal lagi di nasihat nanti kalau dia gak nasihati maka anaknya terus maling alasannya niru bapaknya karena bapaknya kalau mau nasihati nanti disemprit sama santit-santit pak sama nrolah nasihati anak erosan maling sama ngew maling oh gak bisa cari usul feke itu malayudraku kulluh malayudraku nabuh kulluh atau bahasa populernya al-maisur, lehaskutu, bilmaksur misalnya kita sebagai kiai hanya bisa takrib hanya bisa jurumnya apa yang muda fatul mu'in cia bode mulet makannya mulet kamu gak boleh ngomong gini ceng kue sebagai muridku kudunur otaku nak gurumu goblok takrib kue takrib gak boleh ngelangkai guru gak sopan gitu gak boleh gitu tetap kita ngomong ceng kue jokoyo aku kue kudu alim fatul mu'in alim fatul wahab sama ngga bisa protes pak guru sendiri ngga bisa ngga bisa kebenaran tetap sebagai kebenaran kita tidak kuat melakukan atau tidak bisa melakukan lagi-lagi ayat itu sebenarnya ada untuk kita untuk orang Yahudi atak murunan nasa bilbiri watan sauna anfusakum waantum taslunal kitab sebab itu istidilal dengan Quran itu memang resikonya tinggi kalau tidak bagi mutabakhir karena yaitu tadi ini harus ada pengetahuan yang luas tentang aswabin uzun tentang kriteria nah kalau terpaksa saya katakan terpaksa kalau terpaksa kita itibar itu boleh tapi itu terpaksa bahwa Allah mengkritik orang yang bisa ngomong tapi tidak bisa melakukan tapi itu secara usul feke itu runyam teori ini runyam sekali fatal sampai lihat di kitab bajuri atau di kitab-kitab feke yang lain ketika sahib bil burda atau sahib bil burda itu yang imam busiri itu Muhammad bin busiri ini aku salah nama tapi sekadang populer sebetulnya imam busiri itu sahib bil burda bukan sahib bil burda tapi sekadang terkenal burda kita ikut-ikutan ikut-ikutan Allah burda imam busiri itu ngeluh saya ini orang yang banyak kesalahan diantara salah saya adalah saya bisa ngomong tapi tidak bisa melakukan yaitu saya ngomong misalnya orang supaya tahajud saya ada tahajud saya ngomong orang supaya sholat sunat saya tidak pernah sholat sunat itu sarahnya itu yang menyarai itu kan imam bajuri itu yang sarah burda itu mengkritik begini kalau anda menghentikan itu yaitu dalam konteks anda mengkritik diri sendiri oke tapi omongan anda salah karena secara usul fekih fatal fatalnya begini misalnya saya tidak pernah tahajud ya mungkin itu nyata mungkin itu nyata apakah kemudian saya tidak boleh mengatakan at-tahajudu sunat apa saya diwajibkan diam hanya karena saya tidak pernah tahajud terus saya seorang kiai yang haram mengatakan at-tahajud sunat saya harus tetap mengatakan kalau tahajud itu sunat saya kalau punya santri terus saya bilang nafas nganggur tahajud tahajud itu sunat karena mengatakan kebaikan pasti bagian dari kebaikan itu sendiri makanya kata imam bajuri bagaimana mungkin sesuatu yang sejelas baik karena memerintahkan kebaikan makmuman menjadi sesuatu yang terjelas hanya karena mengatakan tidak melakukan itu beda jangan karena anda tidak minum teh karena diabetes terus anda kalau ada tamu tidak disukai teh karena saya sendiri tidak minum teh wah ya repat nah itu lagi-lagi tadi orang khawarit salah ketika mengartikan ayat yang harusnya objek kritiknya itu orang kafir kemudian karena koran lama sekali dibaca orang islam sampai orang itu lupa kalau koran awalnya turun diantaranya adalah membenahi akidahnya orang kafir sehingga korbannya orang islam itu mirip seperti cerita kita santri-santri itu kalau punya musuh itu baca hizib nasor dulu pengarang hizib nasor itu musuhnya orang fasek sehingga dihizib santri orang musuh orang fasek duennya kancani akhirnya kancani yang kena hizib nah ini penting saya aturkan ya sama seperti itu lama sekali koran itu hanya dibaca orang islam dan komunitasnya muslim sehingga seakan-akan semua kritikan koran itu pada orang islam padahal jelas koran ada kuliah ayuhal kafir jelas mukhotabnya orang kafir sada kata lakum dinukum waliyadin ini penting kalau melihat itu koran jelas bisa difahami orang kafir bahkan banyak orang kafir yang menjadi muslim karena faham maknanya apa faham maknanya koran itu jelas sekali itu masjur sekali dialeknya nabi dengan walid bin muhirah dengan utbah dengan banyak sekali termasuk dengan abu jahal dengan abu lahab bahkan orang-orang kafir kures itu menyewa namanya musailama kalau disini umumnya baca musailama atau musailima trendnya disini pakai fatah ya itu entah ya gak tau saya masalah yang mana karena memang kalau dalam ilmu riwayat itu sekali salah baca itu kasus betul kayak Sa'id bin Musayyab atau Sa'id bin Musayyab itu ketika beliau sugeng itu kalau dipanggil Sa'id bin Musayyab itu marah besar karena mana Sa'id al-Musayyab itu yang ditawan makanya beliau bilang saya batni Irak wa'an al-Musayyab orang Irak mengatakan saya ini ditawan sebetulnya saya yang menawan mereka tapi al-Masyur itu dibaca Sa'id bin Musayyab padahal dia gak mau dipanggil Sa'id bin Musayyab Sa'id Sa'id bin Musayyab karena nama ini penting pentingnya begini ini kata Rasulullah kalau sedang kata Nabi kamu itu sekali-kali mikir kenapa saya ini diberi nama Allah Muhammad ini hadis Suhaid di Bukhari ada di kitab al-adab banyak kenapa ya Rasulullah Allah aku seneng bingung kata Rasulullah karena Abu Jahal kalau manggil saya jadi bingung itu kalau orang Arab kan pasti tahu maknanya Muhammad maknanya orang yang terpuji sehingga kalau Abu Lahab ngomong itu jadi paradok hei orang yang terpuji kamu bohong kan jadi aneh ya Muhammad kathabda hei Muhammad kamu bohong kalau diterjemahkan hei orang terpuji kamu bohong itu akhirnya sobat tertawa-tawa karena cik pinter deh pengirahan milih nama kamu ya Rasulullah karena ini bingungkan musuh makanya kalau kamu udah anak Kiai itu anak kamu panggil namakan saja Agus pasti satu pondok panggil Gus semua itu aman itu oh itu yang gak seneng tetap panggil Gus karena kalau untuk Gus putra Kiai kan butuh di Bapak Kiai kan Bapak Ayus kadung Rakyah itu kan itu ada triknya itu anaknya dinamain itu itu Rasulullah itu sudah dipilih sedemikian rupa oleh Allah perilakunya benar akwalnya benar saknamanya juga benar sehingga ketika Abu Jahal Abu Lahab tahu bahwa nama Muhammad ini problem karena ini maddh maddh itu memuji sehingga mereka kalau mencari Muhammad itu bilang Aynal Madmum mana orang yang tercelah terus orang-orang Qura tidak faham kamu nyari isi apa akhirnya mereka bilang anak atlubu Muhammad dan saya cari Muhammad akhirnya yang bilang Muhammad lagi itu nah Quran juga main di ranah nama sehingga Abu Jahal itu namanya kan Abul Hakam orang Islam dari awal memanggil Abu Jahal karena kalau sampai kita memanggil Abul Hakam kita akan ngalami paradok ya Abul Hakam hei bapak dari semua kebijakan kamu beginikan kacau makanya itu dari sini orang gak boleh salah apa salah nama ini penting kola Torah kan karena kadang menganalisis Quran itu satu diantara kata Imam Shafi'i diantara aturan pokok memahami Quran adalah dia malian dia sangat sangat menguasai bahasa Arab itu masyur dalam dialak Imam Shafi'i sama kalau ngaji Takrib atau Fatul Mu'in syarat sahnya tayammum lil musafir itu apa tola bulma mencari apa sampai kalau di takrib dicontohkan kalau di tempat atas nyari ke bawah kalau ke bawah nyari ke atas Imam Shafi'i ditanya bagaimana anda berpendapat bahwa tola bulma itu wajib untuk menjadi sahnya tayammum terus Imam Shafi'i faqoro'a falam tajiduma'an kamu pergi kemudian falam tajiduma'an kamu tidak menemukan air terus Imam Shafi'i mengatakan la yuqolu lima lam yatlub lam yajid wa innama yuqolu lam ya'rif orang yang tidak pernah mencari itu tidak bisa dikatakan lam yajid tidak menemukan kalau belum mencari namanya tidak tahu padahal Quran bilang kamu pergi kemudian kamu tidak menemukan air tidak menemukan itu berarti harus mencari dulu baru dikatakan lam yajid tidak menemukan kalau tidak pernah mencari namanya tidak tahu hanya gitu itu jadi ilmu bahwa tola bulma itu wajib karena Allah mengatakan falam tajidu ma la yuqolu lima lam yatlub lam yajid wa innama yuqolu lam ya'rif orang dikatakan tidak menemukan berarti setelah mencari kemudian kesimpulannya tidak menemukan kalau belum mencari namanya tidak tahu dari sini Imam Shafi'i istitlal wajib tola bulma ini namanya Malian Bila Arobiyah dia menguasai bahasa Arab begitu juga ulama-ulama sufi itu ada cerita Aba Yazid Al-Bustami itu ada muridnya baca ayat orang-orang taqwa itu digiring digiring menuju surga itu dia nangis muridnya kaget ini guru saya tidak benar ini ada cerita surga tapi dia malah nangis karena ayatnya itu digiring terus kata Abu Yazid mereka itu dimana saja masa ke surga butuh digiring ke surga itu kan nikmat ngapain butuh digiring saya tidak mau kata dia Abu Yazid tidak tidak mau digiring ke surga muridnya kaget memangnya mau neraka itu pikirannya ternyata beliau jawabnya sederhana saya pas itu sudah dekat sama Allah sehingga tidak perlu digiring kemudian saya sudah panitia kiamat pas itu jadi tidak perlu digiring nah ini nanti penting nanti penting jadi satu aturan ilmu ulumul Quran saya di rumah itu istiqomah ngajar kuaidul asasiyahnya Syed Muhammad yang dulu ditulis abahnya Zubdadul Itkon oleh Syed Alawi kemudian Zubdadul Itkon itu tentu dari kitab Itkon terus Syed Alawi dulu ngarang kitab Faidul Khobir sama Syed Muqsin Al-Musawab dulu dari Padang tapi hidupnya di Mekah saya dulu talaki sama Bahamun itu ternyata ada ayatnya innal mutaqina fi jannati wa nahar fi mak'adi sidqin inda malikim muktadir sekarang saya tanya menurut anda semua orang kena hisap tidak menurut anda ketika dimaksar semua orang kena hisap pasti kita menjawab iya tapi kata Sayyid Muhammad itu keliru tidak kebayang orang seperti nabi kena hisap pasti yang kena hisap itu orang-orang yang tidak jelas nah misalnya nabi jelas baiknya harusnya yang tidak kena hisap karena tidak mungkin seorang saksi di audit tidak mungkin lo saksi itu di pengadilan kan tidak tersangka tidak terdakwa dia tidak boleh di di intervensi oleh hakim nah rasulullah ketika kiamat ketika film khsar itu jelas rasulullah sudah dekat tahu pas khsar itu ada Allah ada rasulullah ada jibril kemudian nabi itu mengidentifikasi ditanya sama Allah benar ini umatmu ya ini umatmu ya kalau yang tidak jelas ya nabi lama jawabnya makanya kamu jangan jadi orang tidak jelas itu kalau sekali tidak jelas itu nabi lama sekali nah artinya begini yang kena hisap itu meskipun kata sayyid Muhammad meskipun dohirul quran itu menetapkan asbata umum mal hisap tapi dohirnya quran yang sama juga menafikan hisap itu karena tidak mungkin tidak kebayang kita malekat berani menghisap afdhulul khulki bisa bayangkan malekat mengaudit rasulullah sallallahu a'lilu a'lilu khulki ilallah aku ingin mencet mau jajar Allah sampai ini sudah indah lalu mongkar nangkir juga sama sama bisa bayangkan mongkar nangkir tanya nabi Muhammad tesnya susah karena kalau rasulullah terus ditanya waman nabi yuka wah itu kan bisa kiamat itu paham makanya makanya kata sain Muhammad ini kan teman-teman tanya bicaranya alim tafsir saja sarannya satu apal koran dua apal sohaya muslim tiga semua orang sudah mati tinggal kamu yang alim oh itu mesti aman nah kalau sampai tanya saya apa buktinya kalau orang tertentu tidak kena hisap buktinya tadi misalnya innal ladhina qalu rabbuna wahu thummas taqamu tatanazzalu alihimul malaikat allah tahofu walah tahsanu wa abshiru mongkar nakir adalah malaikat penakut membawa ketakutan sementara para wali ini jelas malaikat kena konstitusi malaikat harus mengatakan ke para wali allah tahofu walah tahsanu padahal nabi tentu sayidul aw para wali saja malaikat kena aturan kamu harus bilang allah tahofu walah tahsanu wa abshiru hey para wali kamu jangan susah jangan gentar kamu harus gembira kamu bisa bayangkan misalnya mongkar nakir bawa godok atau orang kalau dipukul walang walang kemudian kamu bayangkan si abdul qadir ngalami itu abul khasan asadeli ngalami itu abu yazid al bustomi kalau itu ngalami gitu semua ngapain kita jadikan mursid kan sama nasibnya dengan kita nah zuhirul quran mengatakan asbatal hisaba tapi zuhirul quran di ayat yang lain lam yusbit al hisaba makanya tadi umumul quran juga ditaksis dengan muqayit yang mutlak ditaksis dengan yang muqayit yang mujmal ya sama seperti itu aturannya seperti itu ditaksil sama yang mufassil sama orang kafir yang jelas sampai bisa bayangkan malekat ngaudit fir'on cek kurang penggawaan jelas saya lihat kok di audit misalnya abu lahab di audit malekat celok berarti dia gak percaya sama pernyataan tuhan tabat yada abu malekat kok ngaudit abu lahab mungkin bisa dikul cek gak menemukan nabi lalu ngaji quran tapi ayat tabat yada cek cek nah yang seperti ini masuknya kategori mereka yang kafir biayati robihim waliko'ihi faha bitos akmaluhum falanukimu lahum yaumal qiyamati jadi ada orang-orang kafir yang jelas kena aturan falanukimu lahum yaumal qiyamati pas yang jelas kafirnya ya gak kena hisap yang jelas nabinya jelas wasinya juga gak kena hisap yang kena kita di tengah-tengah tapi ilmu itu ikut mainstream karena semua orang bilang ada hisap ya kita ikut-ikut bilang ya sudah gitu saja tapi kalau aslinya rapat yang percaya umumnya uang karena mati ditalkin ya sekitar melok-melokan nalkin tapi kalau kadangnya gak kebayang biayat wali-wali ditalkin makanya ada di dunia wali itu ada cerita Robi Ahdawiyah itu termasuk keramat beliau itu kalau Imam Sibawa kan dalam cerita cerita wali kan ditanya marobuka ngapun ten ikuman mausul nampak istifam wah itu malekatnya gak pernah hataman alfiah kan repot kalau Robi Ahdawiyah lebih parah lagi beliau itu nangis sekeras-kerasnya nangis terisa-isa dia tersiksa ya Allah engkau itu yang paling saya kenali dan harusnya semua makhluk itu kenal engkau tapi ini hamba engkau tanya engkau itu siapa ini orang aneh karena Allah itu adhar 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 akhir kata sampai Imam Sibawa istilahkan akraful ma'ar jadi wong raro wawis geblek nancur Imam Sibawa kan atas nama dia pakarna ful pertama mengatakan domir paling ma'rifat diantara 6 isim ma'rifat paling ma'rifat itu domir tapi meskipun gitu akraful ma'arif yang paling ma'rifat dari sekian isim ma'rifat itu hanya satu nama yang orang harus kenal semua makanya diantara karamat beliau ketika ditanya orang orang tidak tahu mengajikan 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 tidak tahu dia mengajikan cara sesuji cara iddah tidak tahu mengajikan 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 lalu diadanya lalu Allah perlakuan kamu bagaimana sekata Imam Sibawa Allah mengampuni saya karena saya orang yang mengatakan Allah ma'rifat ini penting kalau laturakan jadi makanya kalau kapan tanya caranya ilmu alim bagaimana satu lagi kalau sampai masih banyak orang hidup masih banyak orang hidup syaratnya kamu harus apal Quran apal hadis apal sekian ribu hadis apal sekian ulum Quran itu kalau masih banyak orang hidup kalau sudah kamu sendiri hidup ya sudah pokoknya salim sendiri tidak ada saingannya makanya kata Syed Muhammad beliau mengatakan kita meyakini umum khisab berdasar dohiril Quran kita menafikan umum khisab bahwa khisab hanya yaktas suli kaumin duna kaumin juga berdasar dohiril Quran kita percaya semua mayat ditanya mungkar nangkir ya berdasar dohiril ahadis kita tidak mengumumkan tek ini juga berdasar dohiril ahadis karena malaikat mungkar nangkir juga malaikat berarti dia kena aturan kalau ketemu para wali Allah takhufu walah tasan faham ini penting kalau atur jadi makanya aspek sampai bisa memulai kalau ingin jadi orang alim tafsir bisa mulai dari yang mudah saja yang feke saja makanya kata imam wazali kenapa mutazilah jadi segoblop itu karena dia tertipu oleh umum matul Quran oleh tek-tek umum dia tidak tahu muhosis padahal setiap ayat umum itu pasti ada muhosis misalnya begini contoh yang paling mudah familiar misalnya kita ngaji Quran kalau orang dicerai itu idahnya tiga kali suci apakah aturan idah seperti ini apa ini semua mutolako idahnya pasti salah satak kuruk apa orang tertentu ya tidak asal dia mutolako pasti idahnya salah satak kuruk anda goblok anda salah besar kalau misalnya yang dicerai adalah orang hamil idahnya apa salah satak kuruk apa wat ilhamli wat ilhamli kita butuh ayat lain sama seperti kita ngaji asal wanita ditinggal mati suaminya maka idahnya 4 bulan 10 apa semuanya demikian misalnya orang hamil idahnya biwat il hamli artinya kalau anda tertipu umum matil koran berarti anda sama dengan menghukumi orang ditolak semua idahnya salah satak kuruk sama misalnya orang sekarang dalil dalil kalau berkawan orang kafir maka dia menjadi kafir itu kan fatal semua nabi berkawan orang kafir karena dakwanya memang sama orang kafir lo coba andekan sampai hafal koran itu sama teori itu mungkin menyedihkan coba istilahnya koran wazkur akhoat waila adin akho muhuda waila samuda akho terus semua umatnya yang kafir disebut akho akho itu artinya apa saudara mereka berkawan sama orang kafir makanya butuh analisis fakir untuk maknani setelah dianalisis fakir ternyata semua nabi diistilahkan waila matyan akho hum swa waila adin akho muda akho artinya apa saudara kalau sama tanya lalu logikanya gimana kata kitab-kitab kan kalau ada teman buruk jauhi kalau teman baik temani kalau cara usul fakir gampang kancanan maling udah so orang kok kancanan maling tapi nak dakwai maling apa kan aku orang kancanan kok dakwai dan dan selesai kan kancanan maling elek nak dakwai maling ade demenan berodoh elek nak didik ape kan itu seperti itu nah ini penting kalau aturakan nah disini ini makanya NO itu punya sejarah panjang banyak wali-wali yang jadab orang syariat bingung ini wali kok berteman orang fasik ya kalau kamu basahkan teman ya masalah kalau kamu basahkan ini binaan enggak sama jawab saja kalau dibasahkan teman masalah enggak masalah kan tapi kalau dibasahkan itu binaan selesai kan sama nabi berkawan orang kafir itu enggak karena berkawan itu binaan nabi nabi itu jadi nabi obyeknya adalah mengislamkan orang kafir yol berlama-lama nabi dialek dengan mereka mu'asara sama mereka bahkan nabi diharuskan bersikap baik sama mereka itu yang disebut fabimah rahmatim minawah hinabah lintalahum walau kun tafattun halidhal kolbi lanfattu minhaw tapi sekarang itu orang sudah enggak pakai ilmu orang-orang radikalism itu enggak pakai usul feke pokoknya kalau ada ayat terjemahnya gini ya sudah itu jadi madhab akhirnya kecelakaan seperti ini semuanya kalau ada ayat fakturul musriki nah hithu wajatumuhum wahuduhum wahsuruhum wahudullahum kullah sudah apalnya ayat itu saja dia enggak mau ngapalkan misalnya kotilul ladhina yukotilunakum ada ayat lagi wa akhrijuhum ya min haithu akhrajuhum sehingga ulama kita membagi kafir itu ada harbi kita musuhi ada zimi ada mu'ahad ada mustaqman itu ulama karena tahu tidak semua orang kafir itu harbi tidak semuanya zimi tidak semuanya mu'ahad tidak semuanya mustaqman kalau harbi oke kita perang kalau zimi ya kita bina kalau mu'ahad ya sesuai perjadian kita kompensasinya apa MOZ-nya kayak apa tapi apalnya mereka ayat satu satu tema nah celakanya kita yang ngaji di pondok-pondok yang katanya spesialis ingin alim tafsir apalnya ya satu ayat juga wah itu kan satu ayat versus satu ayat itu ngeri makanya kalau sama yang tanya saya katanya di acara ini sama yang tanya bagaimana cara jadi ayat tafsir saya jawab gampang apal quran apal hadis terus apal ulu mul quran ya misalnya nadi uman ya fahidul khabir kalau kitab nazar ya minimal itu setengah lanya kalau gak lanya-lanya lanya-lanya amat ya gak lanya karena kitab tafsir itu gampang teorinya itu mudah sekali misalnya al-ibratu biumumil lafli labi khususis sabab itu sama dengan kayak kayak-kayak kaedah feke karena kalau kaedah feke itu saya itu pernah dipisui kiai itu ini kisah nyata dipisui kiai itu bahasul masail dulu saya itu masih sering mau bahasul masail ini pun pensiun pun dulu saya dengan Guzofur puterani bambun itu sering makili podo anwar bahasul masail feke tapi gak tahu ceritanya Guzofur jadi dokter tafsir saya juga kalau tahu-tahu menekuni tafsir lama-lama orang itu lupa status saya yang fakih makanya saya itu ya kadang iman karena ini status penting juga tapi status feke itu kadang memang menyesatkan karena begini itu dulu pernah ada bahasul masail itu begini ini kisah nyata ada desainer baju putri untuk putri anak putri kemudian desainer itu menciptakan satu celana pendek atau celana seperempat dengan desain ini pasti kalau dipakai itu auratnya itu kelihatan bagaimana hukumnya desainer ini apa termasuk mimansaroa asayi ata karena terjadi kasvil aurat apa enggak rata-rata kalau kiai yang husu-husu yang spus-pus desainer itu gara-gara trend pakaian ini memutuk buka aurat tapi kiai-kiai alim yang muda-muda entah entah sangking belingnya entah sangking pintarnya enggak tahu bilang begini kiai-kiai yang didesain apa ya celana itu lalu celana itu fungsinya nutupi apa buka aurat ya nutupi lu kan lumayan urat nutupi kalau haramnya dicopot bingung kiai-kiai sampai bilang gini kiai-kiai wah semangat itu kan makanya ini guyon guyon ilmiah repotnya ngadepi orang alim muda itu kan bingung kiai-kiai ilmiah bingung kiai-kiai senengi fase ketika kiai yang khusus tadi kalau desainer katok seprapet faham kita coba yang menjel dalam terlalu vulgar itu enggak rok sajalah rok mini misalnya rok selutut jangan ngeres rok selutut rok selutut itu desainernya kena hukum haram enggak sampai jawab oh haram dari kiai-kiai sebuah karena dengan desain itu misalnya lututnya kelihatan tapi pertanyaannya kiai muda saya masih ingat betul saya tanya lalu fungsi pakaian itu apa fungsi itu kan tetap nutupi sebagian orang kalau anda haramkan barang haram itu harus dihilangkan sampai kiai itu setelah acara itu manggil saya kes kalau gak kau ini jenian alim tapi itu podo repoti itu kan terus itu ada perumusan perumusan di redaksi keputusan keputusan yang dijual itu yang masa ilfigianya kan terus diputuskan dibukukan kalau redaksinya halal nanti orang pakai rok semua saya balik bantah kalau redaksinya haram orang gak pakai rok akhirnya itu apa kebijakannya lucu buah pertanyaan itu buah jawabannya oke jadi kita debat gak jadi ini cerita cerita ilmiah makanya makanya sampai gak wajib menurut saya saya ini terlalu ilmiah jadi gak baik untuk kehidupan kesalian kurang baik jadi ini tapi ini ilmu tetap kalau gak bisa menutupi aurat semua lalu jangan sama sekali dong misalnya anda punya tetangga gak mau pakai jilbab gak mau pakai pakaian muslimah kamu gak boleh menisan rak lambinan gak bisa malayut rokukul malayut rokukul makanya ini kita harus hati-hati nah bayangkan sekarang orang neliti quran itu yut rokukul mestinya kalau anda meneliti radikalisme ayat yang terkait radikalisme diteliti semua ternyata di surat taubat yang disebut suratus sef yang bahkan haram baca bismillah itu ada ayat wah in ahadum minal musyriki nastajarokah faajirhu hatta yasma'ah kalam Allah summa ablihu makmana Muhammad kalau ada orang kafir mau belajar quran sama kamu ya harus kamu pelajari hatta yasma'ah kalam Allah setelah mereka mau belajar ya ablihu makmana summa ablihu makmana kamu harus menjamin keamanan dia itu di surat taubat termasuk akhir suratin nazalah gak mungkin terjadi mansuh tapi orang-orang ekstrimis selalu pakai faqqatulul musyriki na haithu apalani itu terus yang orang liberal ya menapani la ikro hafiddin ya sudah seperti itu seorang orang rategga suratau nahi mungkar ya ma'arsalna ga'illah rahmatalil ahlamin ya puno terus yang kelompok tukang nahi mungkar ya ayatnya amin nahi saya tuh hiran kenapa mereka punya masalah dengan hafalan kayaknya kenapa sih apalani kok pedot 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 itu kita yang hafal semua bingung jadi jadi akhirnya kita yang pinter nanutsing goblok karena saya tuh pernah lho debat sama orang salah debat-debat gitu setelah saya mengutarakan sekian hadis ada tuh pak-bapak hadis tuh waduh harusnya kamu ngaji saya ada debat-debat tuh yang level kalau gak level tuh gak boleh nguturan ngeri makanya ini penting ya kalau saya menanya ingin jadi alim tafsir ya harus hafal quran semua kalau gak mungkin yang lukuh orang semua mati baru anda jadi alim tafsir karena gak ada musuhnya tapi saya pastikan orang kafir pun bisa mahami quran itu tadi khat tayas ma'ah kalam Allah sayyidina Umar itu masuk islam itu gara-gara dengar adiknya baca tohah ma anzalna alik alqur'an alitashqa illa tazkirotal lima yakhsyatan zilam mimman khalakal ardo wassamawati laula arrohmanu alal arsis tawa itu diharu mahuwa bikalamit basar gak mungkin seperti ini karangan manusia itu gak mungkin akhirnya dia islam banyak orang islam karena diperdengarkan quran karena memang notnya sudah unik makna kualitasnya juga sudah unik semuanya itu indah sampai sekarang pun orang kafir itu orang paling tahu quran makanya Allah mensifati orang kafir itu hasadam min'in di'anfusihim mimba'dimah tabayyana lahumul haq sekarang sama saya tanya orang yang tabayyana lahumul haq itu orang faham apa orang gak faham mereka orang kafir itu mengingkari quran padahal mimba'dimah tabayyana lahumul haq setelah kebenaran nyata bagi mereka nyata bagi mereka orang kafir faham apa gak faham faham cuma mereka punya penyakit hasadam min'intianus mereka juga kalau ada ayat tentang akkam yang memberatkan mereka bilang ikti bi quranin ghairi hadha obadil muhammad harusnya jangan tema itu yang diangkat cari quran yang lain yang gak tema itu mereka sampai memilih tema itu karena faham apa karena gak faham karena faham makanya di makalah saya saya pastikan ngaji tafsir itu gampang karena orang kafir pun bisa kalau kasus ahud bukan faham itu melintir beda faham sama melintir itu beda itu diterjemah kemenang itu jangan mengangkat kawan orang islam bukan mengangkat pemimpin ya mungkin nyaman kalau mengangkat teman saja gak boleh apalagi mengangkat pemimpin fatal mana berteman sama orang salah sama mengangkat sama kan jalan maling ini gak apa nak menangkan anda terus ngangkat hei maling kepimpinanku parah mana parah mana artinya sama saja ketika diterjemah jangan mengangkat teman sebetulnya mengangkat pemimpin lebih lebih fatal itu kan normal saja itu di quran biasa misalnya orang yang makan hartanya anak yatim secara dolim kamu bilang gue saya gak makan kok sepeda monternya tak gasap tak jual yang diharamkan kan makan wah ya saya harap maknanya begini memakan hartanya anak yatim artinya ifsat ifsat itu meru ifsat membakar atau mencuri sama dengan makan bal asyat malah kan lebih apa lebih apa dasar jadi yak kuluna disitu itu bakdul amsila sebagian contoh min wujuhil ifsat atau min wujuhil ihlak jangan kok karena ayatnya makan oh yang haram itu makan kalau nyuri gak apa-apa wah ya fahadah itu kan sama dengan santri geblek di keadaan iqiyai ini ceng gue bujumu jaguman nabok suatu saat istrinya lapor lagi pak yai sekarang gak nabok tapi nyaduhi karena nabok itu pakai tangan pertama dilaporkan kiyainya pak yai suami saya itu sering memukulin saya pakai tangan gini jaguman nabok bujumu enggak pak yai siap satu saat sinyal lapor tetap benjut kenapa kalau gak nabok disadui gue pikir aneh yang haram nabok gak nyaduk halal wah itu kan ngajak goblok bareng nah masalahnya diusul fakir kasusnya seperti itu makanya saya ini kadang ya maliki maliki sekali kadang saya itu maliki sekali kadang ya misalnya begini saya beri contoh ini yang kisah nyata ada seorang Arobi datang ke Rasulullah tadi kan teman-teman minta juga ilmu hadis ini satu paket saja itu tadi nanti kalau sampai kasih lalim itu sudah ada urusan saya tadi nunggu orang mati banyak tadi kalau nunggu gak usah nunggu orang mati sarannya tadi apal tadi ya Rasulullah ahlak tu saya ini orang yang rusak wama ahlak kakai lalu yang bikin rusak kamu apa kol wakok tu imroati fina hari romadhan saya menyimak istri saya ketika masih siang fina hari romadhan siang romadhan walhasil nabi tidak menyuruh hanya kodok tapi menyuruh kafaroh kafarohnya itu merdekakan budak atau memberi makan 60 orang miskin atau puasa berapa puasa 60 hari atau merdekakan budak atau puasa 60 hari atau memberi makan sitina miskin oke kita sepakat sepakat ya hadis itu sohaya dan diulang-ulang oleh as-sabu sunan oke riwayatnya gak masalah sekarang kita analisis mananya sekarang sampai saya tanya kalau anda misalnya sekarang sekarang jam berapa ini misalnya sekarang jam 9 kurang seperempat romadhan terus anda rokok atau anda ngopi kepingin ngopi terus ngopi tanpa udrin sari'in anda hanya wajib kodok apa bayar kafaroh tidak sampai jawab rata-rata kiai kita oh mau wajib kodok karena agak jimak yang seru kafaroh itu gak jimak kan ngomel kopi sampai jimak lebih itu pertanyaannya itu lucu ini naik secara fekeh masalah masalahnya begini jimak bucu itu tidak zina jimak bucu itu zina apa tidak berarti dengan makan bedanya apa sama-sama amrun mubah sesuatu yang boleh kenapa hukumannya berat makanya kata imam malik tidak itu nilainya nilainya adalah hatku khurmati romadon bihiri udrin syari'in makanya kata imam malik siapapun yang makan finahari romadon iftor apapun finahari romadon bihiri udrin syari'in maka hukumnya sama dengan jimak finahari romadon karena sama-sama ihlak ifsat khurmata romadon bihiri udrin syari'in ini ilmiah kamu tidak harus cocok tapi kamu otak kamu harus percaya loh iya kan beda kan saya secara nafsu tidak cocok cek berhati tapi ilmiah saya setuju kalau kiai kandani itu kan pasti pakai badul amsilah kan gak mungkin semua contoh disebut jika kamu laku-laku jauh gemandil orang widok orang widok itu marik setan kalau itu lho mbah nyekel lu mana parah tidak bisa makanya ini masalahnya lafad ini kembali ke imam syafi'i bilisanin arobiyyimu ketika seorang kiai bilang jauh gemandil orang widok adalah mengungkapkan almuhar romad bukan mentaksis yang haram itu hanya melihat saya ulang lagi ya ketika seorang kiai bilang jauh gemandil orang widok yang haram itu semangatnya adalah melawan keharaman bukan mentaksis yang haram hanya itu di quran normal semua di semua lukut ya biasa itu kan sama seperti misalnya seorang mbah ngasih uang cucunya jauh tak kiai dik satu sewa eh jauh gak tukuk es terus kue mendingan enggak ragu tukuk es haram ini kan ngongkone tukuk es lakipin putumu matikan nyeben satu sewa tukuk es ya mulai dulu istilahnya nambahnya ke ibu itu satu sewa tukuk es corong kuno maksudnya umumnya cacilik senangnya es cuma nyebut ya sudah seperti itu sama seperti quran mengindikan begini ini yang ini memang saya latih yang fakir dulu yang pokok-pokok diantara yang gak boleh dikawin adalah kamu gak boleh menikahi Sri dan Zainab kakak beradik sudah sepakat gak boleh jadi mbaknya kamu kawin adiknya kamu kawin tapi nak ngeduni boleh perhatikan dengan waktu yang berbeda quran hanya menyebut itu kemudian rasulullah zaman suging itu hanya nambahin wala binal mar'ati wa ammatihah wala binal mar'ati wa kholatihah juga gak boleh menekahi ponaan plus buliknya baik bulik dari bapak yaitu ammah maupun bulik dari ibu disebut apa kholah kemudian ulama fekih merasa ada yang kurang ditambahi lagi dua perempuan yang andekan yang satu itu lelaki kok haram nekah berarti haram jampu vinekahin wah misalnya cucu rabibahnya boleh gak gak boleh kan berarti kalau sampai ngumpulkan cucu dan bahnya vinekahin wah juga gak tapi orang yang waras itu gak akan nyalahkan quran ketika gak lengkap ini gak lengkap yang haram kan gak hanya jamu termasuk ngumpulkan cucu dan bahnya karena quran gak mau dengan logika ada waras itu gak mau taruh saja orang itu rata-rata banyak umur 70 tahun cucunya umur 17 tahun kebayang gak kamu nekahi sehingga adekan boleh bareng pasti kamu milih bareng makanya quran hanya bakas wah antas ma'u binal dan karena yang mungkin masih menggugah selera itu dua tapi kalau cucu sama banyak itu kalau ada yang masih selera kan ya saya harap tapi fakir sebagai kaedah tetap menerangkan termasuk yang haram jamu adalah benal marati wajat dati faham juga maksud artinya ketika menyebut tidak jaminan merangkum semua hukum tapi ba'dul amsila fa'inal akil fa'inal akilah yakta fi'yabi isharo tilbakti karena orang kalau punya akal diisaroi sebagian sudah faham ini penting kalau atur akan jadi ini penting nah bayangkan sekarang banyak gerakan-gerakan ahli koran katanya tapi tapi tidak memahami ilmu sulfukih koran yang berkata yang berkata yang berkata cerita harami asuh yang berkata asuh halal itu kan sama terus sampaian misalnya tadi jam songo romadon tambah udrin syariin terus makan mie rokokan itu kan melecehkan romadon biari udrin syariin karena melecehkan hormatan romadon kena sanksi separah itu jangan kamu terus bilang tapi nabi hanya bilang masalah jimak vina romanto jimak jimak istri itu hukumnya itu tidak zina hukumnya itu mubah sama dengan makan ini coro madab maliki tapi kita alhamdulillah madab syafi'i itu masalah berhubung itu menguntungkan samiknah wathorna tapi saya sendiri dalam kontek ini saya itu sangat-sangat syafi'i sangat-sangat syafi'i dalam banyak hal sangat-sangat syafi'i tapi dalam banyak hal kadang-kadang saya ya maliki itu kan kalau saya mentanya kenapa gitu ya hikmai baca banyak saja karena yang syafi'i itu ya karena bacanya hanya syafi'i itu bukan fanatik itu keterbatasan itu beda ada itu itu beda sekali jadi kita harus ngaji yang banyak saya termasuk hutang sama imam syafi'i itu baca kitab ar-risalah itu kitab yang kadang satu ulama baca sampai 500 kali itu imam syafi'i itu dalam kitab risalah itu begini ini termasuk ulumil quran yang paling penting mukaddimahnya begini wannasu sinfani min awalil amri wannasu sinfani ketika rasulullah datang membawa quran itu manusia hanya ada dua al-kufar yang dari jenis ahli kitab dan kufar dari jenis yang tidak ahli bahkan tidak ada orang islam zaman itu pertama nabi jadi nabi itu adakah pendengar yang muslim kan tidak ada semuanya ahli kitab makanya susah kalau quran kamu analisis korbannya orang islam itu kata ibnu umar itu lucu dulu itu mukadabnya itu orang kafir jelas kuliah ayuhal kafir karena orang islam tidak mungkin dikatapi ubudu robakum makanya imam suyuti kalau nafsiri itu ngeper ubudu robakum eh wahiduhu tapi kalau mukadabnya orang islam eh dawimu alal ibadah atau dawimu alat tawin karena dia tahu kalau mukadabnya orang kafir ubudu ya masih wahiduh kalau sudah islam kalau dikitapi ubudu eh mudawamah alal ibadah itu sangkik alimnya imam suyuti ini saya teruskan kalau mukadabnya itu orang kafir ahli kitab itu kemungkinannya ya dua cara mereaksi koran yaitu disebut lam yakunil ladhina kafaru min ahlil kitabi wal musyriqina munfakina hatta taktyahumul jadi lam yakunil ladhina kafaru jelas kafaru itu umum kemudian di tafsir kafaru itu ada yang min ahlil kitabi berarti kafaru yang jenis yahudinas ada kafaru yang min ahlil kitabi wal musyriqin kafaru yang jenis musyriqin yaitu kafir mekah karena kalau ada ataf pasti konteknya beda berarti jahat amar amar ya tidak bakar karena pasti orang ini berbeda tidak boleh orang yang sama kamu pakai ataf ini sudah clear ya kemudian cara pandang mereka ya beda ketika roswa mengajak tauhid itu ahli kitab tidak masalah memang harusnya Tuhan itu satu tidak masalah bagi ahli kitab problem bagi ahli kitab adalah Muhammad itu nabi itu kita yang tidak suka kalau Tuhan satu oke tapi kalau Muhammad nabi tidak oke kita bisa jadi nabi kata mereka karena mereka merasa nasabnya sampai ibrahim sementara zaman itu sementara zaman itu mereka mereka sangsi Muhammad itu tidak jelas ini penting kalau Tuhan akan sehingga dalam kontek ini Allah menjawab ahli kitab dulu ini disebut Muhammad itu tidak sampai jelas ini 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 saya dengarin ibrahim itu jelas pernah ke Mekah bukti Ibrahim pernah ke Mekah adalah jejak kaki Ibrahim di makam makam mereka artinya buatan kuburan jejak kaki Ibrahim ketika bangun kakbah kalau Ibrahim pernah di Mekah artinya beliau pernah nekah di Mekah paling tidak punya juriah di Mekah ini kok Ismail dibawa ke Mekah jelas ayatnya wa'iti arfau ibrahimul kawa'idah min al-ba'iti wa'ismail ini dengarin sebab itu saking alimnya berjanji itu beliau tahu betul masalah utama Rasulullah Muhammad adalah disangsikan nasabnya sebab itu kitab berjanji pertama cerita setelah dia Alhamdulillah macam-macam awal ma'anabdati terus dia bilang wabakdu fa'akul huwa Muhammad bin Abdillah bin Abdil Muttalib karena dia tahu yang masalah bagi Rasulullah itu adalah masalah nasab bagi mereka bagi mereka yang kafir terus beliau ngentikan ditutup wa'adnanu bilaroi bin indadawil ulumin nasabiyah iladlabihi ismail anisbatuhu jelas saya adnan itu pasti puter cucu-cucunya Nabi Ismail karena orang Yahudi yang disoal Muhammad itu kamu itu siapa kok tahu-tahu Nabi kamu orang Arab orang Arab itu tidak pernah ada Nabi yang Nabi itu normalnya orang Israel itu turunan Yahudi karena Yahuda bin Yaakob bin Ishaq bin Ibrahim akhirnya Allah membuktikan fihi ayatum bayinatum makalmi bukti kalau Ibrahim pernah di Mekah adalah jejak kakinya di Mekah itu dekat kata ini jawaban Allah yang tentang ahli kitab karena sudah jelimet ada ilmu ansab ada ilmu nasab ada polemik kitab samawi kalau kafir Mekah ini goblok-goblok ketika Rasulullah pakai teori tauhkit orang kafir Mekah itu sanggeng goblok bilang gini Muhammad kita ini urusannya banyak utang kita banyak kasus saya banyak kok Tuhannya satu itu tidak cukup yaitu mereka mengatakan aja'alal'ali hatta'ilahau wahidah inna hedalase'un awjab bagaimana Tuhan hanya satu urusan kita banyak masalah kita banyak Tuhan tidak boleh satu harus banyak sejumlah urusan kita ada Tuhan BPKB Tuhan macam-macam ada Tuhan kredit Tuhan semacam-macam sesuai sebanyak urusan kita mereka tanya aja'alal'ali hatta'ilahau wahidah masa Tuhan satu inna hedalase'un ujab ini aneh tapi Rasulullah dengan sabarnya kalau yang seperti ini Allah menjelaskannya beda dengan yang pertama karena tadi orang kafir itu bisa min ahlil kitab bisa walmus bikin lam yakunil lalina kafaru min ahlil kitab biada yang walmus bikin semuanya ini tidak pernah munfakina hatta'ta'tiyahumul bayina mereka tidak pernah tercerabut dari pikiran mereka dari mainstream mereka sampai ada bayina bayina itu kejelasan kebenaran atau benar yang begitu jelas itu siapa? Rasulullah min Allah yatslu suhufam mutoh akhirnya Nabi sabar saking sabarnya Nabi itu ngomong gini ya di halaya umum mukhatamnya ya kafir semua hai saudara-saudara kami suku kures kita-kita ini sebangsa Nabi tanya Muhammad ajaran kami itu benar karena kami itu orang yang kita percaya tapi kali ini anda aneh karena ngajak satu Tuhan itu tidak mungkin urusan kita banyak satu Tuhan itu tidak mungkin Tuhan harus banyak kita punya tiga aja kurang banyak kan banyak punya latak bisa ubalen Rasulullah dengan sabarnya menghentikan gini hai kaumku kalau kamu jadi pembantu jadi buruh senang mana punya majikan banyak sama majikan satu kalau majikannya banyak itu perintahnya beda-beda seleranya semua harus kamu lakoni semua harus kamu taklui karena kamu harus nurut wah ya repot kalau di majikan banyak oh ngerepoti mesti Rasulullah tinggal nimpali Tuhan kamu itu majikan kamu kalau Tuhannya banyak perintahnya ya banyak seleranya beda-beda kamu bingung gak wah ya bingung yaudahlah satu aja akhirnya mereka masuk Islam nah itu disebut Nabi itu Fatona punya kecerdasan artikulatif kalau menjelaskan itu masuk akal nah itu sih dibut ini penting Allah membuat satu perumpamaan bagaimana ada satu pembantu yang punya majikan banyak yang berbeda-beda seleranya berbeda-beda perintahnya dengan kalau hanya satu majikan apakah sama mereka jawab gak sama enak punya satu majikan begitulah Tuhan kamu harusnya satu jadi artinya gini kalau kamu ngaji ulumul Quran kamu harus tahu ini kitab ke kafir kafir yang mana ahli kitab atau kafir yang muslim nah sekarang gak tahu lagi pokoknya kafir makanya kalau ada debat mereka itu tidak goblok menewak makanya sama gak usah ketularan goblok yang pun goblok gak usah ditambah yang ini pun ya karena kita ngaji jelas korannya kan lam yakuniladina kafir itu masih ada min lil bayaniah atau min li bayaniil jinsi kafir itu sopo siji min ahli kitab dua kafir yang walmus rikir dua-duanya tidak pernah munfakinah hatta taktiyahumul bayinah mereka tidak akan tercerabut dari pikirannya sehingga ada bayinah bayinah itu sahabat rasulullah min allah yadzlu nah ketika nabi menjelaskan asal-usul nasabnya bahwa sayyat ad-denan itu ilah ismail ismail jelas putra nabi ibrahim mereka terus debaru iman karena ada fihi ayatum bayinah itu maka munah ibrahim jadi saya kira demikian nanti nanti kan akhirnya jam pintan oh ini jam pintan istiwa oke terus saya pikir kalau misalnya ada tanya jawab tanya jawab caranya ngalim saja itu itu lebih realistis karena kalau sampai iskal misalnya saya iskal dengan ini ini kan malah bingung kan kalau kamu terkenal pinter iskal kita goblok nah pinter kok iskal jadi jadi saya niru ilmunya abunawa abunawa sudah bisa pidato suatu saat dipaksa pidato sama khalifah hei para hadirin kamu pinter apa goblok pinter mohon ngandani pinter akhirnya hadirin karena seneng sama abunawas seneng ya sudah abunawas kalau gitu kita goblok aku mau ngambil goblok akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi itu abunawas juga bisa pidato tapi dia tahu saja caranya menyelesaikan masalah jadi itu abunawas ya orangnya kacau tapi cerdas makanya jadi guyonan sebenarnya abunawas itu figur yang nyata tapi tidak senaif yang diceritakan orang-orang di anekdot itu ya beliau itu orang sholah ketika era harun ar-rasyid tapi ya tadi karena banyak cerita yang macam-macam abunawas itu makanya ini cerita anekdot jadi riwayatnya nggak jelas tapi lucunya jelas dia itu mangkel punya tetangga profesor ahli astronomi adiknya itu mau bisa ngomong abunawas mau pinter mau ngomong kan masyur itu dia cerita hari seneng tanggal sekian lihat abunawas di alun-alun mau terbang orang lihat semua abunawas itu ya sudah di podium ya gitu-gitu kok nggak mau terbang-terbang ya mau itu ya tidak yang bilang abunawas terbang siapa abunawas mau terbang yang namanya mau itu ya tidak pernah dia itu lomba sama harun ar-rasyid siapa paling banyak pengunjung rumahnya di alun-alun harun ar-rasyid bikin khimah dia bikin khimah tentu cerita ini bohong yakini ini bohong memangnya ini bohong tenang makanya ini anekdot hanya guyonan harun ar-rasyid karena dia raja itu ada apel ada makanan macem-macem ya tentu pengunjungnya banyak batas akhir itu penilian jam 12 malam abunawas tenang satu pun nggak ada pengunjung nggak ada makanan nggak ada apa pas jam 12 rumahnya dia kemahnya dibakar orang ke dia semua tit menang dia karena jumlahnya bahkan harun ar-rasyid datang ke kemahnya dia karena lombanya kan pengumpulan massa terbanyak tit jam 12 harun ar-rasyid pikirannya santri sugoi jajan nggak mesti tekoy pikirannya gitu abunawas pikirannya beda jenis ada kebakaran pasti datang harus dihitung biaya kemah sama hadiahnya banyak 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 hadiahnya yang ahli falak ini punya ilmu yang rasional yang pintar sekali dia ilmuwan bahwa bumi itu bulat-bulat saya lagi tren meyakini bumi flat ini kacau gara-gara penjelasan sepihak ini orang nganggur yang ilmuwan kok sentimennya berkorok di duit nggak boleh ilmuwan menyebut sentimen uang bumi itu bulat-bulat jadi kalau anda jalan ke timur terus nanti ke titik yang sama abunawas rafaham karena dia emang nggak 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 ahli sain suatu saat si profesor ini kemalingan malingnya melayu minta tolong sama abunawas kejarlah maling itu kemana? ke timur dia ngejar ke barat ditanya sama profesor saya udah bilang larinya maling itu ke timur kalau ngejar ke barat nanti ketemu di titik yang sama akhirnya profesornya ngerti oh ngenyek tuh jadi nah khawatir saya nanti kalau Santi-Santi nggak pinter ilmu terus pilih aneh ilmu kayak abunawas jalan pintas tadi karena belajar falak di lima belajar falak di lima ada awl ada roh terus ada masalah yang ruwet-ruwet terus akhirnya mau olah bicara ini musibah inna lila wa inna ilaih inna wah itu nggak boleh Quran nggak mengajarkan itu Quran tetap mengajarkan ilmu meskipun ada nilai seninya ya tadi nilai seni tadi misalnya Allah mencantokkan darabawawu masalah rojulan fihi syuraka terus kedua uniknya Quran itu begini setelah dipikir itu nyata-nyata lebih detail misalnya begini ketika Allah mencantokkan Ba'udah Ba'udah itu nyamuk itu orang-orang kafir itu bilang gini ya Muhammad Tuhan Anda kehilangan setok ilmiah sehingga contoh itu nggak yang dasar tapi sekedar nyamuk orang nyamuk kok tigawek contoh contoh itu dinosaurus tajrapah yang keren mau contoh apa terus Allah menjelaskan innafuhala yastahi ayat riban apa mathalamma contoh apa saja apa saja itu di tafsiri Ba'udotan fama fokoh entah itu nyamuk fama fokoh atau yang di atasnya nyamuk maksudnya di atasnya itu filkillah atau fisikhor atau yang di atas nyamuk yang lebih kecil ketimbang sekarang saya contohkan kata Rasulullah contoh yang kecil saja nggak usah bikin nyawa nggak usah itu terlalu mustahil seorang pemahat pemahat patung kamu pak aku gak ada patung gajah mesti meni sanggup pak gak ada patung gajah ukurannya ya semestinya gajah oke pak aku gak ada patung nyamuk ukurannya ya kira-kira sanggup pak mandak artinya ketika Allah gawe nyamuk itu lebih sulit ketimbang gajah apa lebih mudah lebih sulit karena nyamuk yang sudah kecil dia punya alat kelamin terus berapa juga alat kelaminnya juga tetap harus ada lubangnya terus seberapa temen saya malah ada yang cangkamelek bilang gini lalu ya punya kuman kumahnya seberapa nah ini pentingnya ngaji akal kamu jangan hanya bilang wah dinosaurus jerapah seru nyamuk nah karena orang sudah tidak itibar dengan nyamuk di daerah tanggal nyamuk banyak sebenarnya nyamuk banyak itu morgo mantel gak diperhatikan ini saya saya sering protes istilahnya kalau manggil saya Gus karena orang jahat timur itu sama-sama jagungan itu saya itu gak pati sering digigit nyamuk ya digigit tidak sesering sampean itu jelas terus saya tanya Gus punya doa apa kenapa gak pati begitu digigit nyamuk saya bilang karena saya sudah tahu hikmahnya nyamuk jadi harusnya dia sudah gak nyerang saya kata saya makanya ini ijazah karena tadi logika yang terbangun gitu kalau Allah bikin gajah melubangi belalai gajah itu masih masuk akal bahkan saat kita bikin patung masih bisa tapi kata tadi nyamuk itu sudah kecil harus punya usus harus punya alat kelamin harus punya telur telurnya juga detail lagi ini disebut inna wohala istahhi ayyad riba matalam ba'udho sehingga ba'udho di mata ahli tafsir di mata ulama ini contoh yang luar biasa tapi di mata orang-orang yang gak seneng mikir kok terimau nyamuk itu makanya saya minta kangkang disini bisa makan itu harus syukur makan itu luar biasa saya tuh sering nyontokkan di Jogja ini saya punya temen sakit kalau gak ada obat dari Belanda itu mati kalau ini gak dapat obat bagus dari Belanda atau dari Jerman itu meninggal berapa bulan lagi matinya tiga bulan kalau gak sampai dapat obat mati tiga bulan oh masih mati obat yang di Jogja apa itu makan atau minum kalau orang gak minum sampai tiga bulan sudah mati orang itu mikir seperti itu tapi kita ini kalau obat dari Jerman dari Belanda itu hebat kalau gak kita mati sebulan lagi tiga bulan lagi Allah bikin obat pada kita tiap hari itu kita bisa makan bisa minum itu kalau sekali gak makan 5 hari bisa mati tapi kita karena gak akan itu hal yang biasa nak ratu duit sehutang terus dia enggak biasa ini kalau ulama masalah besar punya otak seburuk itu masalah besar bagi ulama sehingga Allah gak malu ketika ngendikan puluh wasrobu gak malu karena makan ini urgen sangat penting dan Allah gak malu meskipun Quran itu temanya kelas tinggi biasa Allah ngitakan kamu makan karena minum minum obat itu kebutuhan kita ketika sakit tapi kalau makan adalah kebutuhan kita sihatan wasokman saat sakit maupun saat sihat kalau anda dengan kualitas ini ketika Allah membicarakan makanan itu anda akan respect sama Allah karena memang ini urgen tapi kalau anda cara berpikir gini hanya cari goro ibal ilmu yang aneh yang seru kamu baca ayat itu akan menjadi biasa-biasa dan itu masalah bagi mahabah anda pada Al-Quranul Qari ya saya kira demikian terus saya pikir tidak etis karena ini Jumat nanti sembiasa itikaf nanti terganggu nanti nanti saya ada ke problem ya kalau ada tanya-jawab ya saya mohon tadi ya karena ini zaman akhir saya memang buduh sekali kenapa saya mau datang satu hormat kehanan dua saya memang ingin banyak mufasir lagi jangan hanya lewat baca terjemah kemudian merasa menjadi ahli apa Quran atau ahli tafsir musibah besar masalah besar ya pokoknya saya mohon misalnya orang kafir kamu cari saja orang kafir ternyata ada yang hardi ada yang timi ada yang mu'ahad ada yang mustaqman lalu dalam tarikh ada kafir yahudi kafir nasrani kafir ahli kita kalau di feke ada kafir yang lahum kita pun ada yang tidak lahum kita pun kalau yang lahum kita pun disebut ini kitabia khaliso yang tidak itu kan berbeda-beda di feke boleh nikahnya tidak itu kan detail sekali makanya saya mohon ini latihan detail oke saya tetap ngaji sering khatam itu bagus karena mengumpulkan semua ilmu tapi saya kan harus menganalisis secara saya dulu ngaji imbamun muslim ya kilatan tapi saya ngapalkan sama gusibab gusibab putrani imbamun dulu muridnya saya itu tak pelajari lagi di rumah tak analisis lagi setelah besar sampai sekarang karena ya itu beda kita selalu robizidni apa ilmah misalnya begini contohnya contoh kita mungkin tahu maknanya ayat tertentu itu begini misalnya begini faqulalahu kaulal layinan la'allahu ya tazakkaru awyaksya musa dan harun jika kamu datang ke fir'on maka kalau ngomong kalau dakwah itu kaulal layinan dengan dakwah yang halus kaulal ini bagi yang ekstremis harus baca dialek ini ini kisah nyata yang diceritakan khabibzian bin semid ketika ngarang alman haji sawi juga diulang-ulang di beberapa kitab suatu saat ada ustad corong jawa kemelinti datang ke harun ar-rasid harun ar-rasid ini banil abbas termasuk zurianya abduh bin abbas karena harun ar-rasid sebagai khalifah tentu salahnya banyak namanya pejabat pasti salahnya banyak meskipun kebaikannya juga banyak tapi salahnya juga banyak kalau kita kan tidak pejabat salahnya ada banyak tapi prestasinya juga ada banyak ya kan misalnya ada tamu raja salman katanya hormat tamu wajib kamu kan tidak bisa hormat karena dia juga tidak mau dihormati kita nah terus si ustad tadi datang begini saya itu masih hafal teknya ya amiral mu'minin ini nasihun lak famushaddidun alaika falatajidan na'ala nafsika fi nafsika aliyaseyan saya ini mau nasihati anda tapi saya maaf sekali karena nasihat saya ini kasar sekali musyadid itu kasar keras falatajidan na'fi nafsika aliyaseyan saya mohon jangan dimasukkan hati terjemah bibasnya jangan masukkan hati katanya harun ar-rasid langsung marah uskut ya jahil kamu itu ustad bodoh kamu tidak boleh keras sama saya dia masih bantah saya keras sama anda karena anda salahnya banyak terus apa kata harun ar-rasid inna waha ta'ala qat ar-salam man huwa khairun minka ila man huwa syarrun mini wa ma'adhalika qa'ala ta'ala faqula lahu qaulal lahinan Allah mengutus orang yang jelas lebih baik ketimbang kamu yaitu musa dan harun musa dengan ustad ini baik mana tidak sama yang jawab saja baik nabi musa kan ila man huwa syarrun mini fir'on dengan harun ar-rasid buruk mana buruk fir'on itu saja masih dengan etika faqula lahu qaulal layinan musa dan harun kamu harus sopan gak wahi fir'on wajib sopan gak wahi akura sopan nah ini sudah iktibar dari terjemah netral atau terjemah yang datar bahwa Allah mutus musa dan harun ke fir'on dan musa dan harun diharuskan kaulal layinan tapi menjadi energi mafum yang luar biasa nak da'wahi fir'on wahi kaulal layinan pun mana da'wahi podo-podo mu'min makanya kata harun rasyid uskut ya jahil inna wa ta'ala kot ar-salaman huwa khairun minka ilaman huwa syarun minnih wa ma'adhalika kaulal ta'ala faqula lahu kaulal layinan ya saya kira demikian saya kembalikan ke moderat selamat menikmati selamat menikmati